Halo saya Harno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di YouTube dan Harno kali ini saya berada di disapagrojo seperti apa suasana di sini simak terus video ini sampai habis teman-teman ya dan jangan lupa like dan share teman-teman ya ini request dari Mas Budi Tarnandu kalau nggak salah ya karena dia bermakam di Lampung dan katanya kangen sama desa pagrojo semoga bisa menjadi pengobat rindu nah seperti ini teman-teman suasananya itu yang dibawah itu jalan raya teman-teman menuju ke beberapa desa di Kecamatan pagrojo terus bawahnya di sini itu ada perumahan teman-teman pengukiman warga sangat secu teman-teman suasana di sini waktu dan masih alami seger pokoknya teman-teman ini sekitar jam 12-an siang mungkin teman-teman tapi masih jarak di sini seger teman-teman kalau yang itu teman-teman sebelah paling cumer itu kalau gini teman-teman nah seperti ini teman-teman sangat sejuk di sini teman-teman ini soalnya di sini banyak banyak pepohonan yang masih besar-besar teman-teman oke kita lanjut teman-teman kita naik motor yo oke teman-teman jadi jalannya ini sangat menanjak teman-teman lumayan bukan lumayan lagi ini kalau boleh saya bilang ini 60 derajat mungkin yang kita yang saya lewati tadi jadi ini pagrojo yang kalau dari bawah itu belok kiri teman-teman tapi langsung naik kukit jadi ini jalan alternatif untuk ke pagrojo ke juga ke jaring samar teman-teman jadi sangat menanjak sekali ini tadi saya semak kaget juga karena bener-bener nanjak teman-teman ini juga yang atasnya ini juga masih nanjak teman-teman tanjakannya begitu ekstrim tapi jalan udah bagus sih tapi nanjak banget jalannya terus ini temen-temen ini kayaknya juga masih ada lagi kayak rumah nah coba lihat ya oh enggak ada teman-teman ini cuman buat cari pangan terambil jalan ini jadi ini teman-teman itu masih masih nanjak lagi temen-teman roya sebelah sana itu temen-temen itu daerah bandil temen-temen lumayan menegangkan Oke teman-teman kita lanjut kesana ya karena ini jauh dari pemukiman jadi jaraknya ini berjauhan tentu rumah-rumah jadi sama kita sambil naik motor ya Oke teman-teman oke teman-teman kita sekarang lihat dari atas ya nah tadi rumah yang kita lewati tadi itu temen-temen jadi sangat mancak sekali dan jalannya juga enggak lebih lebar tapi ini juga disini juga bagus temen-temen karena memang udaranya ini udaranya sangat sejuk karena ini di atas pukit temen-temen oke temen-temen sekarang kita lanjut ke arah yang selanjutnya jadi ini tadi tidak sengaja temen-temen lewat lewat sini tadi memang tujuan lewat sini temen-temen tapi nggak nggak sengaja lihat komanda yang bagus tapi sekalian saya buat video jadi yang ini Pak Grojo temen-temen desanya Pak Grojo jadi ini mau ke desa sebelah cuman lewat sini jadi sekalian saya buat video ini kalau pagi habis temen-temen ini memang siang hari karena pagi tadi sempat turun hijau jadi saya nggak bisa keluar temen-temen jadi yang di atas itu hutan pinus temen-temen jadi daerah sini berbukit-bukit temen-temen terus suasananya seperti ini temen-temen asri dan apa ya buat kita ini lebih rileks temen-temen terus ini tela temen-temen singkong karena ini memang di daerah pegunungan jadi pohon-pohon banyak yang masih besar temen-temen di pinggir jalan ini besar terus ini ini juga rumah ini juga jauh temen-temen dari rumah yang lainnya karena tadi ada di bawah tadi sini ada satu rumah ini sangat sejuk temen-temen kalau yang di depan itu sudah kayaknya sudah rame temen-temen maksud saya sudah rumah antarumah itu sudah dekat temen-temen bisa dilihat dari umbul-umbulnya temen-temen jadi umbul-umbulnya semakin banyak yang mendirikan berarti itu banyak perumahan temen-temen banyak rumah oke temen-temen kita lanjut sambil naik motor temen-temen ya karena memang jauh ini kuning-kuning yang pertigaan mirip ngarep kalemah ini ada ini orang-orang yang orang-orang di